Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Iya, Mbak. Tapi sepupunya Masaka, bukannya? Pokoknya ada deh, Mbak. Namanya tuh Dion. Dion? Iya. Insti saya sih bilang kalau Mbak Dita tuh selingkuh sama sepupunya. Masa iya sepupunya sering banget datang ke sini? Apalagi kalau suaminya Mbak Dita lagi gak ada di rumah. Eh, saya jadi lupa. Mari, Mbak. Iya, iya. Dion? Aku tuh gimana sih? Ini sepatu kamu kenapa bisa ketinggalan sih? Ya gimana dong orang-orang tadi buru-buru? Untung aja tadi gak ketauan sama Saka. Tapi... Sorry banget ya, sorry banget kamu jadi HP. Harus kayak begini. Eh... Eh, gak apa-apa gua-gua. Ya udah, udah, udah. Sekarang semuanya udah kelar. Demikian sekarang kita lanjut makan lagi ya. Iya, kita lanjut makan. Ayo. Siapa? Siapa ya? Masa iya Saka sih? Gak mungkin ya balik lagi. Atau jangan-jangan Saka barengnya ada yang ketinggalan terus dibalik lagi ke rumah. Kamu pastiin dulu. Coba deh kamu intip deh. Siapa yang dateng. Oke? Iya, iya, iya. Ya, oke, iya. Bentar. Dita! Dita! Kok Aryana sih? Ngapain dia di sini? Dita, kenapa Dita? Dian, Dian. Ada hari-hadi di depan pintu. Kita harus gimana sekarang? Dita! Dita! Dit, Dit. Eh, Dit. Pintunya gak usah kamu buka. Kita masuk aja ke dalam. Kalau kamu buka pintunya. Ntar yang ada riuh. Ayo. Biarin, biarin, biarin. Mungkin gak ada orangnya kali ya? Oh iya, Mbak. Kayaknya Mbak Dita lagi pergi deh. Soalnya tadi suaminya juga kesini. Tapi gak ada yang membukain pintu. Dan sekarang mobil suaminya udah gak ada. Mungkin suaminya udah pergi karena Mbak Dita gak ada di rumah. Sebentar, suami yang ibu maksud ini Pak Saka kan ya? Iya, Mas Saka yang ganteng itu. Yang ini bukan orangnya? Iya, Mbak. Bener. Ini Mas Saka yang ganteng. Mbak Riana gak kena penapakan? Enggak, saya gak apa-apa. Mas Galvin ngapain kesini? Kamu sendiri ngapain disini? Sendirian. Jalan-jalan di siang-siang hari kayak gini. Mau ngapain sayang? Ya gak apa-apa. Aku suntuk aja di rumah, Mas. Jadi sekalian jalan-jalan, shopping-shopping atau cari apa gitu. Oh. Kalau aku sih mau nyari makan aja. Hmm, cari makan ya. Mas, itu kan foto kita berdua ya? Kok dipasang? Iya kok. Kok ada foto kita disitu? Enggak, ini gak bisa dibiarkan nih. Mereka harus izin dong sama kita. Yaudah, kita tanya aja deh ke dalam. Yuk, kita ngobrol sama mereka. Hari ini tuh kenapa ya? Dari tadi kita tegang mulu loh kayak gini. Udah lah, udah-udah. Yang penting sekarang semuanya udah beres. Udah clear semuanya. Kita makan lagi aja ya. Yuk. Dit, maaf ya. Aku gak bisa lama-lama nih. Soalnya udah ditunggu sama klien aku. Oh gitu. Ey, jangan cemerut senyum dong. Nah, aku janji ntar malam gue kesini lagi. Bener ya? Bener. Aku janji semuanya. Dadah. Ya. Aku pamit ya. Iya. Wah, fotonya cantik-cantik deh. Duh, beruntung banget deh bisa ketemu sama Mariana yang cantik itu. Mariana tuh udah hebat pengusaha sukses. Ramah lagi. Beda banget tuh sama Mbak Dita yang sombong itu. Tapi kok bisa ya mereka temenan? Eh, Mas Dion. Mas Dion abis dari rumah Mbak Dita ya? Eh, enggak kok. Saya abis main dari rumah temen saya. Dan kebetulan rumahnya deket komplek ini juga. Hmm, masa sih? Eh, kalau gitu saya permisi dulu ya. Dasar tukang bohong. Jelas-jelas abis dari rumah Mbak Dita. Pasti abis ketemu sama Mbak Dita. Dasar tukang selingkuh. Semoga aja Mbak Ariana gak kena imbasnya. Gara-gara temennya yang suka selingkuh. Makanya lo tuh harus bantuin gue buat stalking Dion. Cepat atau lambat, hubungan mereka itu bakal kebongkar. Gak, enggak, enggak, enggak. Gue gak mau ikut sampur lagi dalam drama percintaan lo, Tom. Lo kemarin udah bikin gue malu. Lo bilang dia bakal jalan sama Dion ternyata diketemuan sama Rili. Gak asik lo. Gue bobo amat, Tom. Siapa yang mau gue ajak ya? Sepi banget kalo gue sendiri. Lagian gue juga gak tau harus ngikutin Dion dari mana. Iya, Mbak. Jadi gini. Saya dan istri saya tadi lihat di depan situ, di toko ini. Foto kami berdua dipajang tanpa izin, Mbak. Harusnya kan gak boleh ya? Oh iya, kami minta maaf ya, Pak. Bu, kami baru saja pasang tadi pagi. Dan kami baru mau telpon untuk minta izin. Soalnya posnya Bapak dan Ibu bagus banget dan mesra. Jadi kami pajang fotonya. Iya, saya sih ngerti. Tapi harusnya kan minta izin dulu seenggaknya ke kami. Baru dipajang seperti itu, Mbak. Iya, sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Ya udah, ya udah, Mas. Gak apa-apa. Udah lah, usah marah-marah. Gak apa-apa, gue Pak Galvin benar. Kami yang salah. Saya juga akan minta izin dulu untuk satu foto lagi yang akan kami pajang. Kayaknya Ibu kenal deh pemilik fotonya siapa. Soalnya itu dulu juga sempat nanya tentang foto itu. Mbak Dita, tuh kan benar pasti Mas Dionnya abis dari sini kan. Pantes aja. Suaminya sama temenya dateng gak dibukain pintu. Iya, apaan sih? Main nudu-nudu aja. Ih, mau ngelak aja. Saya gak nudu loh. Long tadi saya ketok-ketok pintunya gak ada yang buka. Eh, taunya di dalam ada orang. Pantes aja. Perduaan lagi selingkuh ya. Eh, dijaga ya mulutnya ya. Jangan sembarangan kalau ngomong. Ih, Mbak tuh ya yang gak tau malu udah punya suami. Masih aja bawa cowok lain ke dalam rumah. Tunggu aja karma yang nanti. Gagin. 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 selamat menikmati